KAMERA KAURA ACTION Tenang, kita akan menjelaskan maksud penculikan yang dilakon di Limbrudini hari ini kaku Oh iya, karena tadi jaket basah, hujan deras, hujan badai Jadi syuting ini dilakuin tempat hamil satu pilpres dan hujan badai di luar Pihal Limbrudini memberikan aku, meminjam misi sebenarnya ini didembalikan cok Ini flannel keren lah Dan aku gak tau ini merek apa nanti diterangin sama dia Jujur kan kita orang awam ya Jadi kita langsung aja to the point mengajak dua orang tadi, ya satu orang yang menculik aku dan yang udah kita temui tadi di dalam studio Jadi kita langsung, kita sambut temen-temen di Limbrudini Yo mas, yo mas, 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 mas Kolo, lo mas bro, mas bro Ini kayak pembagian sama aku, coblosan disitu mas Mas, 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 mas Mas, siap Jadi, tanpa kehormatan, mas, kalo di Jumbo semua, kalo di vlognya Yosio, bisa dapet dua pajil lo jatuh Maaf ya, jambung gak kagetan Ingkut lo orang Jadi gini mas, mas Ini kenalin dulu mas, siapa mas? Refi dari Limbrud Refi dari Limbrud Mas, dari? Saya Adi dari Limbrud Wah, keliatan ya, star-starnya, huuuu, mantap loh Ini, harusnya kalo buat Yosio lo, next kalo buat pelancar ya, om mas, you know fit, pelancar nya kayak gini dong Sekali-kali men, di venue kayak gini Biar tau brand ini kayak dari mana, dari mana, maksudnya dielancar ya Ya mau banget ya, Fetomong terus Ya tau men, Fetomong mau banget ya Bosen ya, apa-apa ya di tulis Gapapa, kritikan buat lo Jadi langsung aja disini, gue mau tanya nih Dengan lo kat medok Lo yang nyulik gue kan tadi? Iya, bener, tadi gue culik dari Gue kira gue mau dicacah, men Tahu-tahu besok film pres kan Sebenernya nih, ada apa nih? Jari-jari apa-apa nih? Kita nanti bakalan Naruh bareng-bareng retail ini di Tanggal 4 sama 5 menit Belajar di share Jadi, ada event nih? Ada event Terus, kita jelasin nih Jelas-jelas kan namanya Limbrud Deni Store Bisa ceritain ga? Sebelum kita merangkan ke event itu Limbrud itu apa sih mas? Boleh Limbrud itu, kita retail company Kita udah dari tahun 2011 Wow Kita start sebagai online Kita dulu dari komunitas Jadi, kita hidup dari komunitas banget Apa komunitas yang bisa disebut? Darabu Biru FJB Woy Darabu Biru lagi FJB Kaskus Dengar sesepun pasti deh Yogi sepun pasti deh Yogi sepun pasti deh Yogi sepun Yogi sepun Yogi sepun Yogi 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 sepun Yogi sepun Vokal atau luar atau Dari awal kita Nudi April 77 Pada jamannya ya Keren banget Yogi sepun Yogi sepun Yogi sepun Yogi Yogi Naik ke FMS Naik ke FMS The Flathead Ironheart Jadi kita Waktu itu Dapet feedback untuk Ayo dong buka toko Ayo dong buka toko And then langsung And then kita cari possibility Cari investor Dan ya sampai bulan 7, 2012 Kita buka toko pertama Di? Central Park World Di CP Oh dan sekarang tokonya ada di? Sekarang ada 4 Waduh Kayak sebuah warah laba minimarket aja Berapa? Lokasinya dimana aja Biar tau nih Soalnya banyak yang belum ngerti Kalau anak-anak generasi Millenial-millenial Existen Generasi-generasi Yang taunya itu Ya taunya reseller game Ya kan? Reseller game Dan mereka pun gak tau Danaku biru itu apa Maaf ya mas diri Waktanya generasi Melenial itu gak tau Danaku biru apa Taunya kan mereka datang Otomatis apalagi Kita Imbro ya kan? Dan Pada waktu itu kan Kalian online ya? Dan akhirnya sampai Buka toko 4 Diterangin dulu di 4 toko dimana aja Oke Jadi pertama itu Central Park Kedua itu di Lotte Avenue Terus 3 Tiga itu kita di Grand Indonesia Tapi sekarang udah gak Berarti close Close Ya Terus yang keempat di Surabaya Surabaya ada juga Di Ciputrabul Surabaya Di Ciputrabul Dan itu fokusnya menjualkan Apa? Apa aja? Denim Kita dari dulu Fokusnya denim and boots And then Kita berkembang ada Filsen bags Vintage bags Filsen juga Filsen juga Buang Luar biasa ya Pasti bingung Filsen apa? Iya Taunya apaan Ya gak apa-apa Orang kita disini mencari Tahu bareng-bareng Dan paling lagi nih Mas Revy Mas Hadi tadi Tahan terangin Sebelah si Lingbro Dan kita akan spesifik Bahas denimnya sekarang ya Ya Sebelum ke Apa ini? Ya udah lah Ya gak pahal-pahal itu Jadi Kalian juga menjualkan kan denim luar Betul Emang itu jendrenya disitu Fokusnya disitu Atau Emang ada alasan tersebut Kenapa kalian berfokus ke denim luar? Karena Denim luar itu Kita rasa Sekarang Fokusnya di Jepang ya? Fokusnya sekarang di Jepang Kenapa? Karena Pada jamannya itu Amerika Untuk Levi's Mesinnya itu Diproduksi Dilempar ke Jepang Akhirnya Industri denim Jepang itu Bertumbuh dengan pesat Nah sekarang biasanya Denim yang Di Jepang itu ada Samura Ada Studio D'Artisan Ada Flat Hair D'Artisan ya? Iya Itu harganya awal coy Sumpah awal Supaya langsung to the point Karena Biar kita bisa menerangkan Bisa diambilin gak bas? Maksudnya Barang yang contoh kalian jualin denim ya? Boleh Nah ini belakang nih Ini kan Orang kan pasti akan bertanya ya Banyak follower tuh yang bertanya Kayak anak muda kekinian lah ya Mas Itu sama-sama denim Sama-sama dipakai Sama-sama biru Mentang-mentang ada Kata-kata Jepangnya Harganya bisa sampai jutaan Emang bisa dibuat nyabet orang Gitu kan Biasanya kayak berkata-kata lucu orang Sekarang terangin langsung Ini kan deh Keistimewanya Libro Dan menjualkan denim Jepang Kita terangin langsung ke teman-teman Biar tahu tuh Sebenarnya kelebihan Dantain denim Jepang Dan kenapa Libro memutuskan Suat denim Jepang Oke Ini apa deh Ini salah satu brand dari Jepang Salah satu brand yang terlama di Jepang Namanya Studio The Artisan Nah bisa dilihat disini artinya seperti ini Terus bahannya juga feelnya beda Berapa? Hairy Ini sekitar 14,5 oz 2,5 oz 2,5 oz Terus lagi lanjut lagi Ini sekitar 14,5 oz Terus Made in Jepang langsung Dia bahannya Kalau yang ini sudah direndam sekali Jadi ada unsungfor dan unsungforized Ini udah unsungfor ya Ini udah unsungfor Udah pernah direndam sekali Jadi bisa langsung pakai Terus abis itu Bisa dilihat disini Detailnya Studio The Artisan Terus abis itu ada rivetnya Iya gue kalau punya kemejanya misalnya Ada ya Ada pernah Nah ini Dia bener-bener Produksinya di Jepang Made in Jepang Lebernya dari Jepang juga Bahannya dari Jepang Terus abis itu Mereka kalau di Jepang itu Merekankan untuk quality Product Dari harganya berapa ini? Harganya Untuk awalnya To the point ada langsung Harga retail yang lu jual awalnya 8 8 Wow men 3,8 dan bisa mendapatkan ini ya Kalau di reseller 3,8 cuma dapet training fansnya Koji Mereka Langsung ngomong Jadi Jadi Dan kenapa sih Limbro sampe susah-susah Nyari barang di Jepang Untuk jualin ini Kan padahal zaman dulu Dibilang sama Sabi Jualnya flathead ya Flathead 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 Ini bener-bener Jadi kalau anak motor ya Teman-teman saya motoran Kayak di Jogja Macan-macan Dan Aaron ya Salah satu teman baik saya Aaron dia punya brand Stubber Dia juga punya Teat Liga Dia kemana juga Ngerilis sama Blue yang kolaborasi sama Masa Deddy Dia juga Ngerilis sama Blue yang kolaborasi sama Masa Deddy Kalau motoran selalu pakenya Daringnya Warung banget Jadi kita baru tanya Gua cerita dulu ya Ya Jadi Gua ngikutin hal-hal kayak gitu Gara-gara si Aaron Aaron tuh kalau motoran Keluar aja Keluar meeting Itu selalu pakai waistback Goros Itu bisa membeli satu motor Ya kan Daringnya selalu Ya lu tahu Kalau udah daring Goros Kayak apa Karena meja nya kayak gitu Ini orang gila ini keluar kayak gitu Nah orang-orang seperti ini Ini yang jarang di wawancara Yang masih outfit Karena orang-orang niranya cuma denim-denim doang Nah sekarang mumpung ada pakar yang bentuk jualan langsung Kita bahas nih Ini Flathead dari US This is Jepang 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 dari ini sudah diartisan Jepang Jepang juga Bedanya apa Oke Jadi Setiap Setiap producer itu sendiri Mereka punya Mils mereka sendiri Mils itu Mesin yang muterin denim Pemintal 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 Salah satu faktor Besar Kontributor yang bikin harga mahal itu adalah Pemintalnya itu Bergerak sangat lambat Dibanding dengan Pemintal yang modern Yang jaman sekarang dipakai Jepang masih pakai yang konvensional Masih pakai yang konvensional Masih pakai yang konvensional Oh Yes Itu karena Tidak ada mesin yang modern Yang bisa ngasilin bahan yang sama There is no machine that can be so equal Yang bisa nyetarai Oke Jadi mau lo pakai modern apapun tidak akan bisa mengalahkan yang manual Tidak match Yes Jadi kalau copy manual drawing lah ya Bisa Bisa Because slow process makes better quality Oh Dan ini Berapa cost 14 tahun 14 tahun 14 tahun Tapi beda feelnya Ini bisa dibedain Ini one wash Yang tadi dibilang sunform Ini unsunform Raw banget Dan ini harganya Sama Sama 358 Dan itu Kalau ada customer awam Misal Mas saya pengen beli denim Jepang Dia ngerti awal apa Cuman pengen belajar Saya sukanya Lo gak suka motoran Saya sehari-hari Lo nyaraninnya kemana Pasti one wash One wash Pasti one wash Kalau misalkan Yang lo saranin pakai yang Ansavoran Buat kita-kita yang memang udah passion banget sama denim Buat kita-kita yang memang lo appreciate Menghargai proses Bagaimana Jeans ini dibuat Dari Cartoon-nya Sampai dia mintal di mesin old shuttle looms-nya Sampai every detail Gimana dia ngejahit pocket-nya Dan Rifat di dalamnya Yang mereka custom sendiri Buat jeans mereka Dan itu yang menyebabkan Bahwa kalau di Limbro itu Lo jualan juga harus ngerti culture-nya juga ya Absolutly Karena kita bedanya juga dari komunitas Iya Kita bisa ada di sini juga Dan itu yang dimaksud Kalau lo mau jualan barang Lo harus menguasai barangnya Baru lo bisa jualan Dan sekarang semua orang belum tentu seperti itu Nah Balik lagi nih ya Jadi lo jualan barang Jepang Barang Jepang Barang Jepang Barang Jepang Dan yang Jepang Karena salah satunya passion Nah Kita akan Bu Dari Ini kalau dari Jepang Adivas lebih lanjut oleh ahlinya Yaitu Mas Giles ya Yoi Kalau gue yang jelasin Yang ada Gue bingung nih jelasin apa Yang jiladak kubur Nah Kita lanjut lagi Ke Mas Revy Eh Mas Adi lagi nih Iya kan Kan udah diterangin nih Denim Tiba-tiba Tapi di sini Lo juga ada Zipo Supreme nih Apa Jordan Union Ini gimana ceritanya Yes Jadi tahun 2018 Ehm Kita dari investor Ehm Ngeliat Market Ngeliat trend juga Jadi dari internal kita memang Ada Pembicaraan dari 2017 2018 Memang Kita itu Ehm Kekurangan Market yang Anak baru Sepertinya Mas bilang Generasi XJZ itu gak kenal Iya memang benar harus diapui Jadi sejarahnya kayak gini Ehm Ketika aku dulu main ya Silent Reader Ada dua forum yang berjaya Tiga forum berjaya disini Kalau sepatu mainnya Futurama Kalau Denim mainnya Daraku Biru Kalau sneakers juga akan main juga Beberapa di FJB Ya kan FJB Dan disitu tuh Belum ada tuh E-commerce Kayak jasa titip jual kongsi Stil Dih lah ke market Gak ada loh Belum Gak ada Belum Belum ada Kita serupa dari hal tiga hal itu Iya Dan itu Tapi semenjak negara api menyerangi Titip baliknya Jujur ketika Adidas DC 350 itu masuk pertama kali ke Indonesia Itu mengubah semua roots Semua orang yang aslinya jual beli di forum Itu mendadak menjadi sok merti Menai sneakers dan streetwear Dan mereka menjadi risalah Karena makanannya banyak Dan akhirnya hukum dimansumlah terjadi Tumat supply Menyebabkan bosen Semua orang bisa menjadi reseller Dan sekarang 2019 Trendnya tuh balik lagi ke 10 tahun yang lalu Apa? Komunitas yang berjaya lagi Karena semua orang sekarang jasa kongsi banyak yang fake Dan rata-rata Dan kita kembali lagi ke Mas Adi Kenapa streetwear? Karena untuk generasi kami Dan Maksud gak itu? Ada terjadi perdebatan? Oke Tentunya Mas Di Mas Kita yang di eternal yang passion Yang tetap stay true to who we are Yang punya darah Cinta banget sama denim Ya tentunya dengan ngeliat culture seperti ini Ada lepas di internal yang racing hands Kita janganlah seperti ini Bla 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 Tapi akhirnya Untuk investor Kita gak bisa banyak ngomong Kita ngeliat kayak performance juga Gak bisa banyak ngomong juga kita dari store Akhirnya 2018 Kita akuisisi yang namanya Femgoods Jadi Femgoods Mopaknya salah satu diversifikasi bisnis Mulanya Limbro Ya Yang khusus di produk di bidang street Supreme Snickers Yang memang on-trend Yang on-trend Yang on-trend pokoknya Ini passion yang ada di Limbro Denny Passionnya Untuk yang mengakomodir Demonnya masyarakat Di sini Di Femgoods Nah terus Dari tanggapannya Mas Revy saat itu Ketika Kita memasukkan denim Itu gimana belajarnya? Jujur aja Waktu itu sama aja saya Disuruh belajar traktor Gak ngerti apa-apa Nah itu gimana Mas Revy nafupnya? Biasanya emang mulai dari pake dulu sih Wah anjol Langsung pake pukul dulu Kita sambil belajar Sambil pake sambil belajar Terus Kenapa sih Dari masing-masing denim itu bedanya apa? Terus Bahannya apa? Kita ngerasain sendiri Oh jadi bulan-bulan ada denim bro Sebelum kita jualin denim Belan-belan harus knoti Benar ya? Benar Gimana nih ketika Tiba-tiba masuk barang baru Van Good itu di dalam denim bro? Di luar Oh di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Di luar Dan itu langsung tuh Kan udah dijelasin nah Sekarang itu Prolognya mengenai denim bro Dan Tujuan kita Sebenernya tuh Kenapa barang ini dikumpulin disini semua? Oke Jadi Mau siapa ngerang ini? Saya boleh Jadi ada kejutan ya Ada kejutan Kenapa sih ada alasan Kenapa mau di ajak kesini? Jadi gue gak tau sih sebenernya Jadi langsung aja Sebenernya ada apa Kemudian disetujui seperti itu Oke Jadi 2019 awal Investor Balik lagi mereview dengan Sangat cepat memberikan keputusan Bahwa Oke 2019 kita akan fokus ke Menswear gentleman workers alike Wah Balik passion zaman dulu Yes Yes Dan kita akan close Fab goods Dan semua barangnya kita throw For retail Jadi no more resell Dan Itulah apa yang Jadi maksud lagi kembali Yang ke lu Share yang awal ya Ketika lu menjadi Sarah Lu harus paham apa yang lu jual Kalau gak sesuai passion Itu kayak kita mau jual sesuatu yang kayak Gua gak suka Gimana cara jualnya Persis Dan akhirnya Kembali lagi Tapi kita gak kenal gak sayang Dan tipikal investor lu bukan tipikal investor yang Gua gak mau kalau gak nyoba Nyoba Gak suka Baru ini Anjir Gila Gak semua orang bisa kayak gitu Jadi Beli Supreme banyak Kayaknya gua gak passion ya jual lagi Langsung dijual semua Oke langsung Dan Sebenernya ngapain Baling lagi nih Jadi investor Close brand goods Ini mau dipakar Dibagi gratis Atau dikasih diri Tidak semua Lu mau kasih tipek Atau mau x2 Bungus 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 Blubi Bungus 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 Jangan Yuga Jadinya mau dipakar Oke Jadi Pas banget nih Ini kan satu hari sebelum film press Panas netizen jadi ini tanggal 16 pas 11 hari lagi itu tanggal 27 April kita bakal ada di event RTL RTL, RTL tuh semua launch di daerah 4seasons hotel, mau ngapain? yes, semua barang-barang ini nih yang resellnya 10 juta 20 juta ke atas kita bakal jual retail ga ada syarat? ga ada syarat first come first come first come f**k panin aja ga boleh ikon ga boleh ikon mau berkata-kata-kata ga bisa oke, jadi di jual retail investor bro, kenapa jual retail ya? oke, jadi balik sih, kita kan udah 8 tahun kita itu ngeliat balik kita, ga cuma straightwear ya jadi dari denim juga, nudi, samurai, flathead, studio artisan naked famous, unbranded, cheap monday, April 77 dan cheap monday udah akan dong? cheap monday is ending dan lu masih punya barang? oh my god wah ini bukan lupa yang dipanggih juga sih nah, dipanggih sebenernya jual ya terus, terus terus di dalamnya apa? di acara itu cheap monday free HEH! free free oh my god paniknya boleh ikon ga lebar? ntar, ntar ini ga mungkin kalo dilepas di acara tanggal 27 April doang karena itu 1 hari udah 8 jam sebenernya campaign besar lu apa sih? ga mungkin 27 April doang kan? puncaknya itu di 4-5 Mei, archive sale by Dibro di plaza Indonesia berarti lu sewa 1 mall, hanya cuma 2, nge-sale barang lu doang iya bisa mas, mas, mas barang lu sebanyak apa sih? bisa ceritain ke temen-temen iya, dari denim nih ya, kita di internal itu denim nudi saja ada 4 ribu eh? 4 ribu? 4 ribu? itu di jual sale? di jual start from 950 ribu belum extra cashback wih, ada extra cashback? ada extra cashback ada extra cashback jadi jualnya di cashback bisa jadi 400 dong? bisa 400 bos 400 dong? 400 sekarang brand lokal, sekarang 400 itu bisa dibantu diri itu risalah bisa jadi dong first come, first serve first come, first serve itu bisa dibanggar kan loh, nanti 2-2 bulan terus kedua nih buat mas Reddy biar dia panas sebenernya Recharge dulu kan? gua bingung, gua mau ngomong apa soalnya sebenernya lu jualnya gini rugi kan? jual lu rugi why? kita bakal taruh uang why? why? akhirnya setelah 8 tahun kalian gak pernah buat event sekarang buat event lu keluar barang muri jadi mungkin saya bisa bantu ya kan? karena ini pesan dari investor jadi 8 tahun itu kita sadar banget kalau kita itu hidup dari komunitas grup individu keluarga yang bener-bener support kita dengan tulus dan kita di event ini setelah 8 tahun for the first time kita mau give back kita mau kasih insentif kembali makanya kita bener-bener juara-jara akhirnya dalam bulan hari itu barang banyak banget ada ribuan total itu mungkin 7.000-8.000 bis semuanya bener-bener mas coy lu lebih panget diampur mas sekarang wabunas kan ini ribuan ribuan full size full size jadi jangan khawatir yang kedapatan size dari paling kecil sampai paling gede dan bisa dipangin gak masa ini denimnya ada berapa mas untuk denim sendiri ada sekitar 5.000 sampai 6.000 bis sampai 6.000 bis mas dires mas dires mas dires agot agar aku bilu udah berapa ribu mas di online 25.000 cukup lah ya satu lawan empat berantem satu orang kalau empat cukup lah ya jadi terus kita lihat proses duel itu pasti kompetensi sangat panjang karena kemarin aku sempat ngebrush di sebuah di sagangku sendiri bahwa libru akan menjual denim jepang under retail itu aja ada yang bilang mau sampe amel 2 aku jawabannya nginap kenapa sampe segitunya menurut kalian kenapa dari masa yang dulu sampe segitunya dari jepang pelindak dari jepang design sampai segitunya why karena memang seleranya ya terus harganya dari yang sekitar 3 jutaan terus sampe drop segitunya udah gitu tambah cashback lagi memang pecintanya udah kental dengan denimnya itu sendiri dan terus orang-orang biasanya kalau menjualnya gini ruffle keren adalah sekarang ruffle lu kasih tiket lu diudir dengan visibilitas why ruffle kalau ruffle itu udah terlalu banyak ya mas ya sih dan ruffle yang dapat cuman dikit mungkin karena keterbatasan barang tapi kalau kita barang bisa dibilang banyak lebih jadi lu ngerti dulu 90% selama stok ada selama stok ada terus lu jualan apa kalau habis besok besok setahunya semua yang di ruffle masih ada jadi tanggal 27 April kalian bakal menjual ini dengan harga retail lalu puncaknya 4-5 Mei lu akan menjual stok dengan 10 kali lebih banyak di plase Indonesia tiket masuk berapa? kalau RTL tiket masuk 250 kalau plase Indonesia 50 ribu ya 50 ribu besok kan nih bro diri buka aku di RTL kalau misalkan orang bilang kehabisan stok di RTL dia mau beli tiketnya buat plase Indonesia bisa? bisa selangsung 50 ribu juga? bisa iya nah sekarang kita langsung kita tes nih ini kita ambil ini tadi kan udah ya sekarang kita saatnya yang barang trend ini juga jual retail jual retail retail iklas ya kenapa gak shopkeeper yang beli ini ayo gak bisa jawabkan nah ini pertanyaannya harusnya dicara kalau memang di jual retail ini misalnya sampai sepulang itu kablas apalagi red and on grey red and on grey itu yang paling susah dicari sama black on black nah kenapa kalian mah gak beli sendiri? seprofesional itu kah kalian? kita mau sih kalau beli sendiri yaudah gak ada buat cuma public lagi habis kita beli sendiri ya kan banyak kan banyak belum kayak gitu kenapa kalian malah pilih ini buat komunitas dilipe gini gini dari keputusan dan kalian beli-beli respect ini beli-beli cuman buat customer buat customer ini kalau tokonya gusung sendiri semua rani semua rani jual retail retail itu 1,0 oh retailnya 3,0 3,0 kronek ini juga ini juga yoi ada blank on blank serius serius wooo akhirnya dia selesai ini oke dan akhirnya lu memutuskan gak mau jual retail lagi yes jadi akhirnya back to denim is denim yes denim is the beginning denim itu awalnya jadi kita bakal fokus ke menswear yang stylingnya gentleman klasik timeless terus yang kita bisa pakai tiap hari yang everyday luxury yang kita pakai ya kayak yang mas Derta cerita kayak Aaron pakai bener-bener pakai tiap hari jadi kalau pemutan perpakaian itu jujur kalau buat jaman-jaman si pengen tahu tuh Aaron kalau belum tahu siapa ya lu main dulu main yang jawab kayak apa jadi kalau orang bilang wah aku masih outfit ya Aaron tuh cuma pakai satu tas goros aja udah bisa beli outfit lu semua ini cuman gak ada yang tahu dia siapa karena ya itu problem orang mineral sekarang taunya adalah youtuber mereka gak mau kulik lagi bahwa banyak founder-founder brand yang ada di Indonesia founder-founder brand lokal itu sebenarnya adalah outfit-nya menerikan semua dan rata-rata mereka member danagung-giru ya ya sebenarnya gua cari moket ke bank diri sih biar di sini dengan dapet nah terus lanjutlah kiri di dua hari ini asalnya jam berapa yang di klasik mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kalau udah habis barangnya hari pertama lu mau jualan apa besok hari kedua kita di kuota mas kita kuota jadi hari pertama hari kedua Supreme ini total barang ada 500 pis lebih jadi hari pertama 250 hari kedua 250 equal sama dengan stiker retail drop nanti ada 100 lebih bakal dibagi rata ini retail drop rahasia rahasia jadi ini surprise kalau lu pernah tau event-nya kickgirl gua pernah jual water spoon tuh retail dan itu surprise drop gak ada yang ngerti drop yang apa mending diterangin sekarang nah jadi banyak orang lain pasti lupa kemarin cerita union bisa di dapetin di RTL juga satu ya di union ada tapi di RTL ada yang cuma gak sebanyaknya di Plaza Indonesia gimana gak dapetin union ini iya simple syaratnya cuma dua satu datang ke acara pokoknya acara acara 27 atau 45 Mei beli tiket tiket iya udah dapet gelangnya udah tinggal pantengin tungguin instagram jadi tiba-tiba ada di story iya antara story atau post antara di instagramnya Limbro Denim yang utama atau yang di Limbro Archive atau bahkan mungkin di di instagramnya mas Tirma jadi hanya orang yang berhak punya nickname follow Limbro dan datang ke event dan selama tiba-tiba misal gua ngomumin release ya union niter ya orang yang untung lah siapa yang nge-DM pertama kali atau yang ngikutin instruksi di storynya itu yang benar yang paling cepat itu yang dapat anjir metodenya gogel juga ya ini give it back to community ya karena kalau kita mau ruffle ya itu tadi udah terlalu mainstream terlalu mainstream investor lu kokil juga ya besok dapet gak kacar di wawancar lah terus kalian lu hebat pas berlimpani yang pantang masyarakat sering-sering kayak gini anjir iya lah terus kita nih baru di story ini ini korek yang bisa menimbulkan perdebatan kalau dicuri mulai union ini ada berapa? union totalnya 5 5? wow satunya di RTL empatnya di situ dan terus unionnya tuh yang ini ada yang ini juga ya kan yes black toe black toe dan yang berikutnya ini ada juga ini sama ini ini apa ini? presto presto juga disuali retail ini surpresto surpresto ini game bisa kacau sih terus yang ini nih korek yang menimbulkan perdaraan dan pertenangan pembabi buta kalau dicuri ini mau jual berapa? retail ini ada berapa? ini ada berapa? ada 25 gudnya dibisain gak? dibisain dibisain ini lucu sih ini chaos ini kita tanya dulu nih ini retail juga gak deh? retail kalau gak lupa udah lah bubanya lagi ini jadi pak saya salankan nih ya dari hati yang terdata tolong besok keamanannya dibanyakin siap kita tau sendiri kan ya kan generasi pecinta dating dicampur generasi yang mengingat barang kayak gini retail bercampur jadi satu untuk angkri itu perasaan Indonesia izinkin gak? izinkin iya 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 nah begini ada eksklusivitas gak nanti? buat orang yang beli tiket duluan atau dulu-jual tetep ya jadi tiket terbatas? tiket tetep kalau beli duluan nanti ya pas disana first come first serve nya udah ada mekanisme antriannya kalau yang kira-kira kan bisa antri dari hampir 1 jam eh hampir 2 1 hari di Indonesia boleh gak? antri? ini pasti tanya anak-anak daripada tanya di start-up jawab aja sekarang boleh antri gak? antri sih nanti dari pelajar Indonesia udah memperbolehkan tapi paling nanti first come first serve ini pasti antri soalnya mulai dari jam 10 pokoknya pantangin aja jam 1 jam dan seluruh lagi jam 1 jam buka mall nah harus sudah stand by nah itu ini yang harus diatur ya kalau misalkan tiba-tiba dia nginep di basement nah itu yang terjadi kemarin di hidup kemarin nginep di basement gak mungkin event lainnya pun nginep-nginep nanya tolong saran saya di terus ya deh caranya jarang-jaran ya orang ini adalah dua pasar yang berbeda dan sebenarnya keinginan dari Lingbro ini ini jujur saya sama ini mau ngomong apa ya Jadi keinginan dari Limbroo itu sebenernya mau jualan apa sih? Setelah ini kita bakal involve sih mas Jadi samalah kita dari awal baby banget Terus learning process, learning process Sampai hari ini next 45 Mei Kita clear beberapa brand, beberapa barang yang memang harus di clear Terus kita akan involve dan bawain brand-brand baru yang lebih exciting Kan itu lebih gentleman? Yes, gentleman Kayak tadi, stylenya lebih ke klasik, timeless yang everyday luxury Boleh gua bilang gak, ini sebenernya Wolloway tapi isinya brand luar semua? Boleh pak Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Tanya posen Ini adalah versi kecilnya Wolloway Di dalam sebuah toko, tapi isinya brand luar semua Betul 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 Kenapa gak ada brand lokal? Nah ini harus ya, supaya sinerisnya tanya Mas kan lokal fly Kenapa gak ada brand lokal di dalam Limbroo? Ya luar Ya ini momen yang tepat sih, jadi kita sebenernya dari awal Terutama saya yang terlibat banget dari awal Kita itu all the respect banget buat semua brand lokal Kita ngeliat apa yang mereka bikin, konsistensi mereka, apa yang mereka buat itu bagus banget dan gak kalah sama brand luar Jadi ya kita Kenapa secara bisnis gak dimasukin ke toko Karena udah konsep dan darahnya kita di Limbroo Memang kita rumahnya untuk yang multi brand imported denim Berarti perkara branding kan? Atau ya branding karena image ya? Ya Jadi ibaratnya bukan ya sama-sama mobil sama-sama berkualitas Ibaratnya lo menjualkan kalo di mobil menjualkan isinya ya mobil-mobil Itali ya ya Dari Lamborghini, Ferrari, Maserati Dan gak mungkin ada mobil-mobil Zilman masuk Karena itu perkara image Dan bisa jadi brand sana juga marah kan? Karena gua kok tiba-tiba ada brand Indonesia yang masuk Jadi bukan berarti kalian yang menolak ya Tapi ya perkara idealisme kalian sendiri Ya idealisme dan konsistensi perusahaan mas Dan apakah kedepannya nih, aku kepo nih Apakah kedepannya kalian juga bisa buat Kolaborasi dengan Darko Biru atau Wall of It Dimana Wall of It kan sejatinya kan beda nongkal Kita pernah pak 2014 kita masuk ke Wall of It Tapi Wall of It kelima Kita jadi kan sponsor Jadi bisa Bisa banget pak tanya bosen Ada kemungkinan Ada kemungkinan lah kedepannya kalian tiba-tiba gitu Tentu Dan ini pandangan pribadi dari Mas Revy dulu Sebelum Mas Sati Menurut kalian trend 2019 Trend denim Itu ke arah mana Dan bisa balik lagi apa enggak? Kalau balik lagi ke arah mana? Jadi kalian menurut dari Mas Revy dulu Kalau menurut gua sih bakalan balik lagi Karena sekarang dimilai dari banyaknya Komunitas-komunitas denim yang tumbuh lagi tuh Mulai dari anak muda Kayak denim yang entusias itu Isinya banyak banget Ada sekitar 3.000-4.000 orang Oh iya itu baru ya Itu kayak net Bukan dari dulu tapi yang nilainya yang suka dirinya Betul Nah itu sebagai suatu wadah lagi Nah banyak komunitas-komunitas seperti itu Yang tumbuh di Indonesia Nah itu Kiblatnya ke Jepang Kita bakalan balik lagi sih Trendnya bakalan ke jeans lagi Nah Karena kita lihat untuk streetwear ini Itu dia trendnya terlalu cepat Lebih diikutin anak-anak muda Terutama yang masih kuliah Yang belum punya penghasilan Dan mulai gak masuk akal sih Maksudnya kemarin jualan itu kan Gua masih bingung bola Baker Supreme itu Sesuatu helm root gua radikal ya Dan itu laku 250.000 Gua jual satu bola Baker Supreme Tidak tau gua buat apa Jadi kayak terlalu muak ya Dan mereka mencari yang baru Jadi kalau untuk soal denim sendiri Jadi menurut emas dari denim Yang bakal disukai ya Gua jujur Brand nih kalo soal denim Gua aku ini Gua gua suka Ya taunya Hansa Forest Apa engga Untuk beli artisan aja Gua harus 1-2 second coy Yang udah dipake-pake Yang darahnya masih banyak Dan kalaupun ini trendnya naik Gimana sih Bentuknya ke arah mana Brandnya ke arah mana Brandnya ke arah mana Instinctnya ya Kalau untuk brand Pribadi ya Bukan mewakili bro Lebih ke Jepang Yang ketingannya Slim straight atau tight straight Karena rata-rata untuk Indonesia nih Kakinya tuh kecil-kecil Terus lebih suka Yang kakinya lebih slim gitu Terus lebih ke brand-brand Yang suka Terlebih terexpose Seperti Contohnya Montaro Itu kan dia Strapsnya 2 tuh Yang banyak banget meminatnya Dibanding brand-brand lain Yang gak terlalu terexpose Misalkan kayak Beer Blue Japan Itu cuma lift doang Itu kan gak terlalu Tau nih Kita Oh orang ini pake apa Jadi Kalau nudi Kalian gak jual nudi Nudi tuh Pastinya Untuk ketingan-ketingan yang Slim straight Atau yang segini tuh Stabil Stabil Jadi nudi itu tidak trend Tentu stabil ya Klasik Ya Dan Mas Adi gimana Pertanyaannya sama Kalau Menurut saya Kalau trend Kita sebenernya Dari awal mulai Kita gak pernah Terlalu Concern ke trend Dan Kita Tetep Fokus ke Kayak Denim Denim itu Buat Saya pribadi Denim itu Sebuah Simbol Barang Yang bisa dipake Yang mempunyai Asosiasi yang Incredible Kenapa incredible Karena A piece of jeans A piece of denim Denim itu Punya arti Rebellion Punya arti Freedom 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 of thinking Freedom of style Freedom of expression Sebuah denim itu juga Simbol dari Coolness Music Rock and roll Dan Dari situ Buat saya pribadi Denim itu Selalu Klasik Timeless Dan Everyday Ya Makanya itu Kita gak pernah Terlalu Kalau saya pribadi ya Gak pernah terlalu Fokus ke Apa yang Terjadi Di luar Kita Stay true To who we are Dan Pake denim Di jamannya saya Waktu kuliah Kalo pake jeans 2 juta Itu udah kayak Kemewahan Tingkat tinggi Sekarang 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 jacket 30 juta Kayak biasa Wah Saya gak tau ya Saya gak tau ya Saya gak tau ya Dan jujur Ini kayak Menjadi sebuah Kayak Ya Ibaratnya matahir lah ya Karena jujur Orang-orang udah mulai bosen Dipakai Yang di review Itu lagi Itu lagi Brand-brand Oversize Dan itulah sebabnya Ada namanya Pahyudara Gu Biru ya Karena itu kayak Sebagai pengimbang Dengan forum-forum Morbid lainnya Dan terakhir Terakhir nih Terakhir Ajakanlah buat temen-temen Untuk ke acara kalian Yes Itu seseru apa Dan mungkin kalian bisa ngajak Dalam waktu 5-10 titik lah Dari Mas Revy dan Mas Adi Uninya acara kalian Biasu tanggal Acara kalian Biasu eh dari semua Apa aja Dan kalo gak datang ruginya Pokoknya kalian harus datang Di acara kita Tanggal 4-5 Mei Di Plaza Indonesia Karena disana Bakalan ada retail abroad Terus abis itu Bakalan dapat Harga-harga Brand-brand Jepang Dan Noody terutama Dengan harga miring Sangat miring banget Apalagi untuk 500 orang pertama Yang datang ya Bakalan dapat Cashback lagi Up to 500 ribu Udah gitu disana Ada pengisi acara Ada Gunbur Shelter Ada Polka Wars Dan juga ada Bisco Pantera Nah bakalan nyesel banget Kalo kalian gak datang Ke acara itu Untuk Mas Adi Aturannya nanti Di post dimana Mas Oke Nanti aturannya Close to the event day Semakin deket ke Keharihan Itu pasti akan di post Di Instagram Limbrodenim Gue bakal repost Kalo murah-murah Gue repost Dan buat temen Yang tanggal 27 April Limbrodenim juga ada Dan stok yang dikeluarkan Baru 1-10 Pemanasan Kala yang masuk ke RTL Cuma 500 orang Pulang Dan itu akan di open Dari jam 4 Lu bisa beli tiket awalnya Karena tiketnya Limbrois Sangat-sangat terbatas Lu bisa beli Tanggal 27 itu Dan ini pesen Kenapa sih Kita sampai buat gerakan ini Karena kita jujur Udah muak banget Dengan yang namanya Style yang itu iku ajar Tapi karena kita muak Kita bukan hanya Mengkritik Tapi kita juga Mau memberikan solusi Buat kalian Dan disitu nanti ada battle outfit Dan yang dipilih yang juri Bukan Bukan orang sebarangan Tapi yang benar-benar Dari temen-temen Dan next Kita bertiga Nanti akan sering buat Sering video ya Jangan panjang Dan akan mengajak Beberapa orang-orang yang Jujur di Dari masa lama Yang udah di Acuri jempol Untuk soal outfit Segitu aja dari Cipengvlog Terima kasih buat Mas Brady dan Mas Sati Next Nanti kalian bisa lihat Akan di shoot oleh Daniel Barang-barang Secara detail Yang akan dijual Dan mempunyai See you on Cipengvlog Thank you Jadi next Gue udah pertama nih Jadi Gue ambil ini semuanya Buat banget Fuck man Kenapa kan jadi Bacok terlihat Burung-burung semua Burisar 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 Burisar